Belum lama ini, putra sulung Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad, sempat dibully supporter bola hingga menangis. Kejadian bermula ketika Ransilegon FC kalah bertanding melawan Persija Jakarta. Dengan adanya kekalahan klub bola milik Rafi Ahmad tersebut, para supporter bola dari tim lawan menyanyikan lagu untuk Rafathar. Mengetahui hal ini, sebagai anak kecil Rafathar merasa kesal antara nama disebut dengan cara seperti itu. Menurut Nagita, tindakan ini sudah termasuk bullying, namun ada cara unik dari Nagita Slavina untuk mengatasi bullying anak yang bisa mams pelajari lho. Apa itu ya? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nagita. Terbuka pada anak Alih-alih menyembunyikan video-video yang tersebar di internet, Nagita Slavina memberitahu dan menjelaskan pada sang anak, Rafathar. Meskipun hal ini bisa menyakiti sang anak, menurut Nagita ini lebih baik ketimbang anaknya tahu dari orang lain mams. Terbukanya orang tua kepada anak mengenai suatu masalah bisa menjadi jembatan supaya anak mams bisa terbuka bila ia mengalami bullying di sekolah lho. Mams bisa meniru sikap Nagita Slavina supaya anak mams dan mams bisa menghadapi tindakan bullying bersama. Selain itu, Nagita juga meyakini anaknya untuk tidak takut apabila tidak disukai. Sejatinya memang tidak semua orang akan menyukai kita mams. Pasti ada saja yang tak suka dengan perilaku, sifat, sikap, atau hal-hal yang menyangkut diri kita. Nagita Slavina mengajarkan hal ini pada sang putra. Nagita Slavina berusaha mendidik Rafathar supaya memaklumi orang yang tidak menyukainya. Nah itulah cara menenangkan anak saat dibully ala Nagita Slavina. Semoga mams bisa mencontoh hal yang baik dari peristiwa ini ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!